Pemirsa, kembali lagi di Taras TV, masih bersama dengan Pak Gutwil Zubur. Kita masih berbincang tentang pemberdayaan aset Muhammadiyah. Pak Gutwil, selanjutnya langkah apa yang bisa kita lakukan untuk pemberdayaan aset Muhammadiyah ini? Jadi saya katakan, saya sudah mengumpulkan semua wilayah, daerah termasuk pimpinan-pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Lalu kalau bagi mereka tidak mampu untuk menyelamatkannya masuk tanah dan sebagainya itu, ya pimpinan wilayah atau pimpinan daerah setempat boleh kerjasama dengan pemerintah setempat. Itu masalah sekolah, ada lahan-lahan yang sekeluar tidak bisa dibedayakan. Boleh kerjasama, ya kalau dengan tingkat kabupaten tentu dengan wilayah kota, atau dengan bupatinya, provinsi dengan gubernur, atau dengan swasta lain silakan. Tidak apa-apa, aset itu dibedayakan. Tapi saya ingatkan juga kepada pimpinan wilayah daerah itu, kalau ada MUU untuk menyelamakan itu, harus jelas. Di dalam MUU itu, mana yang haknya Muhammadiyah, mana kewajiban yang kerjasama kita di pemerintah itu. Atau sebaliknya, mana kewajiban kita, mana yang hak mereka. Harus duduk itu, nanti ada kejadian berapa tempat, ya. Salah satu saya sampaikan di sini, ada kerjasama dengan pemerintah setempat. Tanah kita luasnya sekian hektar, 50 hektar. Jadi pemerintah berniat baik untuk menyelamatkan itu, disertifikatkan, dan pemerintah yang ingin mempergunakan sebahagian. Ya, Alhamdulillah kita senang sekali. Tapi apa yang terjadi? 45 hektar itu setelah sertifikatnya selesai, di selama dia, pemerintah cuma atas namanya 5 hektar. 45 hektar dia. Nah, itu bagaimana, kan? Jadi itu makanya saya ingatkan kepada kawan-kawan di seluruh persokatan air, terutama pemimpin wilayah daerah, kalau ada kerjasama dengan pemerintah setempat, ini harus duduk jelas dulu, batas-batas. Jangan sampai ini kabur jadinya, pindah tangan jadinya. Kita kan tak seimbang namanya itu. Nah, kalau kita nuntut ke pemerintah, kan tak enak bagaimana? Kita sama-sama untuk masyarakat, untuk umat, untuk rakyat, kan? Sebenarnya, Muhammadiyah ini kan menolong pemerintah ini. Kita punya sekolah, punya rumah sakit, malah kalau ada tiba-musibah macam-macam, Muhammadiyah tampil ke depan, kan? Semua kita berbuat ini untuk umat, dan juga membantu rangka-rangka pemerintah. Nah, ini saya ingatkan, jangan terjadi hal begini. Kerjasama silahkan, enggak apa-apa. Nah, dengan sewasa juga enggak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, kalau tidak ada puma jalan, pemerintah dengan pemerintah untuk kerjasama, pembedayaan pemerintah itu, boleh dilakukan nanti dengan cari donator-donator dari luar. Enggak apa-apa. Silahkan. Padahal di luar negeri enggak apa-apa juga. Tapi dengan catatan, harus ada pemberitahuan kepada PP Media. Bukan izin, pemberitahuan. Supaya nanti di luar negeri itu, para darmawan, para donator-donator itu, kan bermacam juga. Kena begitu banyaknya, dan juga bermacam-macam. Jadi, boleh. Silahkan. Tapi ada pemberitahuan kepada PP Media. Supaya nanti, pemerintah, apa namanya, PP Media bisa, paling tidak, mendampingi. Kalau tak jadi hal-hal di belakang hari. Jadi, boleh. Saya pengalaman ke luar negeri, tahun 30, terutama negara Timur Tengah. Karena kita banyak bicara tentang mengibadah, panting dan macam, kan banyak kita kerjasama. Kita coba ada dengan Ihya Aturas Islami. Itu dengan kawait. Sekarang di Indonesia berdua-dua nama namanya Lajna Khairiyah Masyarakah. Yang kedua ada lagi namanya Baytuz Zakah. Ada yang ketiga namanya lagi Darul Bir. Itu di Mi'ra Arab. Itu sekarang sudah bertukar nama di Indonesia. AMCF. Jadi, ada bangunan bahasa dan juga. Kemudian kalau Saudi ada namanya Al-Rajji, Iroh Shah, pergi-tang pergi-tang pergi-hati, tahu ini. Kalau dengan Libya dulu, kita ada namanya Islamic Call Society. Itu sudah bekerjasama. Alhamdulillah bagus sekali. Jadi, kalau kita dengan luar negeri bagus kerjasama kita, insya Allah mereka juga tergugah. Dengan Muhammadiyah. Apalagi kita perlihatkan ini, kerja Muhammadiyah untuk umat. Jadi, seakan kerjasama dengan luar negeri. Tidak apa-apa. Dengan pemerintah juga tidak apa-apa. Kalau umpana internal kita tidak ada. Ya, tapi pertama saya catatkan, saya sampaikan, saya sampaikan, pertama utamakan internal kita dulu. Atau ortom-ortom kita yang kita kumpulkan. Mana tahu nanti, baik Asia, maupun pemain sampai muda, dan lain-lain itu. Kalau bisa dia menyelamatkan apa tidak. Nah, itulah hadurnya. Artinya kita utamakan terlebih dahulu kalau dari internal yang bisa untuk menyelamatkan. Kalaupun tidak, boleh bekerjasama dengan mungkin diawali dari pemerintah tempat, atau bahkan swasta dan juga luar negeri juga bisa. Kalau masih perlu bantuan lagi, bisa juga nanti duduk bersama dengan PP Muhammadiyah. Karena di sini tentunya banyak para pimpinan-pimpinan yang juga akan turut membantu proses ini. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, ini masih berbincang tentang pemberdayaan aset Muhammadiyah. Pasti juga kita ingin mengetahui kemudian di mana saja, daerah-daerah mana saja yang masih memiliki lahan-lahan tidur tersebut. Ya, saya lihat hampir sekarang dengan adanya gagasan kawan-kawan kerja dari Maji Wakaf Kata Bundaan, sedikit demi sedikit sudah ada. Pada itu tadi tidak terlalu banyak lahan-lahan tidur itu. Sudah bisa kita selamatkan. Tapi umumnya hampir semua provinsi ada. Ada ya. Hampir semua provinsi ada. Baik masalah sekolah-sekolah atau rumah sakit atau menyangkut masalah tanah itu sendiri. Ada. Kita tidak bisa menutup mata pula. Betul. Dan kita pula kata ini tidak ada masalah. Memang ada. Ada. Tapi Alhamdulillah selama kita kerjakan itu dengan disambut baik oleh wilayah dan daerah amal-aman usaha kita pimpinannya Alhamdulillah satu persatu bisa kita selamatkan semuanya. Kita berdayakan semua. Kalau umpamanya nanti terutama ini ke Indonesia Timur. Betul. Kalau Indonesia Timur kan kita bisa bayangkan ke kondisi mereka. Kalau dibilangkan dengan Pulau Jawa kan. Kalau Pulau Jawa ya kecil sedikit kejadian ini. Tapi kalau kawan-kawan di Indonesia Timur atau di Kelimantan itu kan perlu pendampingan. Perlu ada yang men-support. Perlu ada orang yang mengingatkan. Baru ada orang yang menggiring. Ini adalah kerjanya PP Mahmadiah yang menugaskan kepada Majlis Wakaf karena insya Allah sudah hampir selamat semuanya. Tapi nanti kalau sudah tidak ada lagi nanti kita nulagi tayang lagi di TV Munga. Kita laporkan ya. Tanah-tanah yang semula aja tidur kemudian berhasil diberdayakan nanti juga kita bisa informasikan. Dan bahkan pemirsa nanti kita bisa sampaikan juga tentang wilayah-wilayah yang berhasil mengurus aset-aset Muhammadiyah dan bahkan memiliki nilai yang tinggi untuk menjadi sebuah aset Muhammadiyah. Nanti juga kita bisa sampaikan sehingga hal tersebut bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk turut ikut serta memberdayakan aset-aset Muhammadiyah. Kita kembali lagi. Usajida tetaplah bersama kami di Teras TV Munga. Terima kasih telah menonton!